Kedaraan bodong yang disita kepolisian di Sukolilopati, Jawa Tengah bertambah. Menurut kepolisian, puluhan kendaraan ditemukan di rumah milik satu warga. Kapit Kompas Polda Jawa Tengah, Kompes Paul Stefano Satake Bayu Setiantong, saat dikonfirmasi pada Jumat 14 Juni 2024, memberikan jawaban. Dikuti dari kompas.com, ia menyebut kendaraan yang disita menjadi 33 sepira motor dan 6 mobil. Sebelumnya, kepolisian menyita sebanyak 23 motor dan 6 mobil. Saat ini barang bukti berupa kendaraan tersebut sudah dibawa pihak kepolisian. Satake belum bisa memastikan apakah lokasi tersebut menjadi sarang penadah kendaraan bodong atau tidak. Sementara Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan juga memberikan keterangan. Ia mengatakan motor dan mobil bodong itu diamankan oleh tim gabungan dari rumah warga. Menurut Sahlan, sebagian besar kendaraan bodong itu berasal dari satu rumah. Total yang ditemukan di satu rumah ada 23 motor dan 2 mobil. Sisanya dari operasi penelusuran kendaraan tak bersurat resmi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.